Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi, ini ya, sehabisannya ya, blokodokannya speaker aktif sub, modelnya tipe seri 4 ini kita belakang model cebok, cebok modelnya cebok ya G300BL ini ceboknya udah gak lengkap ya ini, pernah di blokodok nih kelihatannya karena pemiliknya itu katanya cuma masalah speaker satu gak bunyi atau gimana ya sama tombolnya ini, jadi gak mau nah ini nyala ya, cuma ketika saya nyala kan seperti ini nah, rosok-rosok gitu ya wah ini banyak sekali ya berjamur wah ini, kemungkinan ini ya nah ini saya coba ya ternyata suaranya kecil banget nah, coba ya kecil banget ini bunyi, ini bunyi kecil banget kecil soalnya kecil oke, jadi seperti itu misalnya saya matikan dulu misalnya saya matikan dulu ini ya gak seret nih ya ya nyantal ini kan ini berjamur semua ya nanti kita cek aja eh apa penyebabnya ya tentunya ini peredali semua ya harus di peredali semua dulu nih bongkar semua pernah di obok-obok juga eh jadi masalah di obok-obok ya asal jangan di obok-obok parah ya habelnya pada putus nah masalah oh wah harus di turok oke oke dibobokkan dulu nah dibobok hai oke biar gampang nanti mengoblok kotaknya tuh wow seperti ini powernya di sini suaranya kecil bisa juga ya metode utama itu kalian duduk di bagian power kalau besar duduk duduk besar suaranya besar ya kemungkinan masalah di preamp Seperti itu eh ini bisa ya saya keluarkan okelah ini biaran usah keluarkan dulu aja priamnya dari sana ya tutup tangan tidak ada skrup-skrupnya biar kelihatan karena banyak sekali saya lihat bagian depan itu berjamur nah itu mencurigakan kalau powernya ini jelas saya rasa menurut saya powernya kemungkinan enggak ada masalah di masalah di apa namanya di preamp nya itu ya perkiraan saya nah oke saya bongkar dulu yang sana saya skip aja mempersingkat waktu oke ya sudah saya bongkar seperti ini nah seperti ini bergerak 1 ini kotor ini pada berkarat seperti itu ya berkarat semua nah ini juga berkarat semua potensiunya ini bagian apa mic 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 kita apaikan yang terpenting bass treble volumenya di sini ya nanti kita cek itu juga berkarat sini cuma yang paling parah itu di sini nah ini ya seperti ini jalurnya tuh ini ada yang berkarat juga enggak komponennya kalau ada yang berkarat ya kemungkinan di situ penyebabnya nah ini bagian mic-nya ya mic kita apaikan enggak masalah ya mic kita apaikan nah sweet powernya ini berkarat kalau ini berkarat ya kita bisa semprot tapi kalau ini lebih baik diganti sampai dalam gitu ya nah ini cuma masalah ini nyantol di karatnya itu di pairnya aja ya pair luar sampai dalam enggak ada masalah nah jadi ini kita fokus ke sini dulu ya potensiul-potensiulnya bassnya treble-nya volumenya ini masih bagus semuanya nanti di cek tapi ini dulu fokus ke sini nah kalau ini ini tentunya butuh ketelatenan dan kesabaran ya nggak bisa nih kita no aja karena kondisi seperti ini ini kita harus resolder dan bersihkan pastikan jalur solderannya terkonek semua nah biasanya disolder urang itu agak susah ya berkarat nah kalau enggak ya kita harus sikat dulu seperti ini ini sementara aja ya sikat 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 air ya biasa untuk nyikatan nanti saya cari sikat yang lain ya harus disikat atau yang gak halus sedikit ya ya kita bersihkan nah kalau langsung bersihkan pakai thinner saya rasa ya susah karena kita harus pastikan jalur-jalurnya yang ini ada yang keropos putus atau tidak jadi memang harus dikerop cp-nya kalau nggak salah saya tuh juga pernah ya bikin video juga ada yang nggak susah sama seperti ini tentu ya harus saya bersihkan bener-bener saya kerop ya yang terpenting itu patriannya itu betul-betul harus terkonek terkonek kalau nggak terkonek ya susah nggak kelihatan loh ini bagian sini ya tuh nggak bisa ini tetap dibersihkan ya bersihkan apa dikerok gitu ya kalau ada yang berkarat-berkarat itu seperti itu selesai jalur-jalurnya itu putus atau tidak ini kenapa ya bisa sampai seperti ini yang penting jalur-jalurnya ini loh ya kalau putus nah putus nih nggak tapi kita putus ini harus dikerok semua seperti ini dan harus diresolder semua tuh kerok ini fungsinya apa dibersihkan ya untuk memastikan jalurnya karena di luar sepertinya nggak papa cuma bagian dalam itu biasanya terputus-putus nah ya terlihat tetap harus dibersihkan kerok semua kalau udah dikerok semua baru diresolder setelah itu dibersihkan pakai thinner biasanya saya melakukan hal seperti itu cuma ya saya harus lepas ini semua kita kita keluarkan PCB nya semua ini soket-soketan aduh soket-soketannya ya nanti saya tandai yow beda-beda ya ya tetap tapi akan saya tandai dulu nanti ya tandai biar nggak keliru-keliru ini kesini oke ini bagian output nah intinya itu ya intinya itu jadi intinya disini jelas kondisinya seperti ini dan ini ini harus dibersihkan dan dilakukan resolder ulang dan ini tidak akan sangat videokan full karena akan memakan waktu lama kenapa nggak di video Mas oke ya kalau nyerbis elektronik seperti ini berbeda dengan handphone handphone itu ukurannya kecil paling segini botnya ya akan kecil satu kotak gini nah ini kita nyoting itu bisa ini kita bisa sambilan ya karena satu kotak kalau ini elektronik seperti ini itu besar besar banget nah posisinya besar barangnya itu nggak kecil tapi besar dan komplek gini ya satu dengan lain terkait terkait gitu ya Nah susah untuk eh sambil nyoting sambilan itu susah ya ruang geraknya itu yang kita butuhkan ruang geraknya itu kan harus butuh ruang gerak banyak kadang bisa tertutup tangan dan sebagainya nah seperti itu ya jadi memang harus saya skip nggak saya perlihatkan full yang jelas itu poinnya udah tahu bahwa ini kondisinya seperti ini nah ini harus dibersihkan lakukan dengan resolder bersihkan semua jalur-jalur PCB nya cek semua pastikan tidak korosi ini jelas ya karena seperti ini ini kan jelas bisa kemakan kepotong segini ya terlihat disitu mungkin jalur yang lain tapi belum kepotong ya belum kepotong full mungkin bisa jalur yang sini ya itu nanti bisa juga yang ini itu terputus terpotong itu bisa nah seperti itu ya nah selanjutnya dari solder solder atau bisa juga kalian mengganti timah yang baru artinya ini ya seperti ini saya akan lakukan susah nih solder ini bisa ditumpuk ya tumbuk kalau nggak bisa ya tentu harus dibersihkan oh baunya seperti kencingnya tikus ya nah seperti ini cuma ini akan memakan waktu lama kalau sambil di sini mereka bisa diresolder solder ulang seperti ini ya mending solder ulang aja ya ada yang gampang ada yang susah sebetulnya gampang kalau kalian pakai solder yang panas solder yang sehat dan panas ya nggak panas bisa langsung ya seperti itu tapi kalau nggak panas ya susah banget ini aja susah nempelnya nah ini kan gampang tuh gampang ya nah seperti itu ya lebih seperti itu ya tentunya ngerok ngerok ya enaknya ini pakai sikat besi ya tapi yang halus jangan yang kasar gitu ya rasanya susah lebih gampang lebih cepet yang penting jalurnya kalau kita kerok seperti ini akan makan waktu lama harus memastikan bahwa jalurnya itu aman semua oke saya akan nopok-nopok dulu ini yang saya sabuk-nopok dulu semua copot harus ngepas ini ya pas pensok volume nggak perlu ini aja seperti itu oke klok-klok dulu oke ya di sini sudah saya apa namanya resolder semua cuma ya nggak bisa bersih sempurna ini untuk catatannya adalah patriannya yang penting tuh patriannya kalian lakukan patrik ulang itu yang terpenting terus untuk ini potensio itu harus saya ganti semua karena sudah berkarat seperti ini ya setelah ini saya lepas saya buka ketahuan kalau belakangnya aman cuma depannya bermasalah semua tuh seperti ini ya harus diganti ya belakang aman depan wah udah seperti itu parah nah itu nah yang terpenting lagi di sini ya ini rusak ini harus diganti cuma ini saya nyari belum ketemu yang nanti coba carikan lagi jadi ini tuh ngiras ya jadi ngiras antara input kalian mau pakai out ini ataukah input yang belakang sini ya kalau ini kalian colok ini nggak akan fungsi ketika kalian colok ini tapi ketika ini kalian lepas maka yang berfungsi ada input yang di situ nah seperti itu ini udah rusak hanya tidak bunyi itu di sini ya selain itu ya ini potensio potensionya ya untuk jacknya ini masih aman untuk micnya ya itu aja ya nah ini kita coba suaranya ngeganti saya nyalakan dulu aja walaupun udah kasih kapasitor ya masih ngeduk ya ya sudah maksimal seperti itu ini saya coba suaranya bahasnya terlalu besar ya harus dikurangi ya bahasnya terlalu besar bahasnya jangan besar-besar ya nah ini juga belum ditutup ya oke ya ya ini tinggal merapikan aja sih udah jadi tinggal merapikan aja pasang lagi ya tutup-tutup lagi ya seperti itu cuma ya ini saya harus membelikan ini dulu mencarikan ini susah nih nggak ada yang agak susah nyarinya ya harusnya ada ya biasanya ada disini cuma ini itu lampas kosong semua ya tinggal ganti ini aja terus masang merapikan tinggal coba lagi oke ya mungkin sampai disini dulu ya saya habisannya blokotokannya ini ya tinggal merapikan aja cuma masalah disitu masalah utamanya itu ya tidak bunyi karena ini ya ini selain itu ya potensionya ya ketika saya jemper sudah saya jemper ini saya jemper ya untuk sementara saya jemper saya langsung ke nah disini saya langsung ke langsung ke input sana ya input ke sana seperti itu nah ini ya seperti ini bawahnya tan-tan seperti ini tidak ngerok-ngerok aja seperti itu lainnya nggak ada ya kasus untuk yang lainnya nggak ada ya aman oke ya sampai disini dulu ya ngobrol-ngerokannya tinggal merapikan aja ini kerusakannya ringan ya berat-berat ringan lah seperti itu jadi tidak ada penanganan khusus tidak ada penanganan khusus karena kalau kalian lihat disini ya komponennya disini bersih semua aman disini aman ya nggak ada yang kropos nggak ada yang apa-apa kecuali ini ya sama potensionya aja sama ini bagian bawah karena kena pipisnya Siti ya jadi harus betul-betul dibersihkan kalau nggak ya nanti juga bermasalah oke sampai ketemu di sejarah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih